Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Daya. Hari ini kita akan belajar tema di area Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sudah disiapkan buku modulnya? Buku modul, alat tulis sudah disiapkan anak-anak? Sudah? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Supaya apa yang kita belajar di hari ini mendapatkan rindu Allah. Sehingga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Manfaat untuk diri kita sendiri dan manfaat untuk orang lain. Oke, anak-anak cantik dan anak-anak ganteng. Mari kita berdoa. Sikap berdoa. Tangan di atas, kepala dituntukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan. 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 Alhamdulillah anak-anakku kita telah berdoa Nah untuk lebih bersemangat lagi Ini kan sudah siang Kita bernyanyi yuk ya Bernyanyi yang insya Allah kalian semua bisa Lagunya awalnya seperti ini Oh ibu dan ayah selamat pagi Meskipun ini siang tidak apa-apa ya kita pakai selamat pagi Oke mulai ya Satu dua tiga Oh ibu dan ayah selamat pagi Ku pergi belajar sampaikan nanti Selamat belajar nak penuh semangat Rajinlah selalu tentu kau dapat Hormati gurumu sayangi teman Itulah tandanya Itulah tandanya kau murid budiman Oh ibu dan ayah selamat pagi Ku pergi sekolah Ku pergi sekolah sampaikan nanti Harus menghormati guru Menyayangi teman Nah itu tanda-tandanya Murid budiman Apa sih budiman Budiman itu baik hati Tidak sombong ya Budiman berkata lembut Berkata sopan Berbelaku santun Itu murid budiman Ya anak-anak kita mulai belajar ya Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak dalam pembelajaran kali ini Ustada akan menyampaikan dua materi sekaligus Satu materi berupa kosa kata Yang kedua materi berupa Hasil laporan pengamatan Ya Ada dua materi yang akan Ustada terangkan disini yaitu kosa kata dan hasil laporan pengamatan Di akhir pembelajaran nanti Ustada harapkan Kalian dapat mengerti apa sih kosa kata itu Apa arti kosa kata itu Bagaimana mencari arti kosa kata itu Kemudian bagaimana menggunakan kosa kata itu Kalian bisa melakukan itu semua Ya Terus kemudian yang kedua Apa sih laporan hasil pengamatan itu Apa sih hasil laporan pengamatan itu Nah kalian tahu Dan kalian bisa membuat Hasil laporan pengamatan Itu tujuan pembelajaran Ustada hari ini Pembacaan di online ini Ustada hanya menyampaikan materi Ya Kemudian penugasannya Sesuai dengan Petunjuk guru Pali kelas kalian ya Guru tematiknya Apa yang dikerjakan Secara umum Yang di Bupena Latihan Tentang kosa kata Dan juga tentang Latihan laporan pengamatan Latihan 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 Itu Ringkasan materi dari Buku Buku Apa nama Buku tema Yang tebal itu ya Yang dari Dignas Ringkasannya di modul Jangan modul Diringkas lagi Berupa PPT seperti ini Mengapa kau harus begini Ustada? Supaya lebih mudah memahami Ini namanya Peta Konsep Nah Kamu harus belajar ya Peta konsep Karena nanti Kalian kan Nanti kelas 3 Kan pasti pengen naik kelas 4 kan? Nah Kalau pengen naik kelas 4 Harus belajar sungguh-sungguh Dan ini materinya Materi yang Mau Mau Menuju kelas 4 Masih dikenalkan kamu ya Dikenalkan tentang Materi-materi kelas 4 Di depan itu bagaimana Jadi Kalian kan sudah punya pengetahuan Membaca Siapa yang belum bisa membaca Pasti sudah bisa membaca Semua kan? Nah Sekarang kalian itu Dikenalkan membaca Pemahaman Pemahaman Materinya seperti ini Ya Menyangkut tentang Kosa kata Dan artinya Di dalam belajar kosa kata Dan artinya Yang ada pada teks Itu Ada materi Menunjukkan Kosa kata Dalam teks Apa maksudnya? Kita mencari Kata-kata sulit Yang kadang Tidak kita mengerti artinya Itu kita cari Bagaimana cara ya? Harus membaca Teks tersebut ya Dibaca Kemudian ditandai Dikarisbawahi Kata-kata sukar namanya Kata-kata yang sulit dipahami Dikarisbawahi Nah Itu namanya menunjukkan Kosa kata dalam Tekst Yang kedua Setelah digarisbawahi Kemudian Kita cari Arti kata tersebut Menentukan arti kata Bagaimana cara mencari artinya? Ada tiga cara Yang pertama itu Cara paling mudah Tanya langsung pada bunda Tanya langsung pada ayah Tanya langsung pada ustada Itu Ya Ada lagi Cari di buku Di buku Di buku Tematik bisa Di buku modul bisa Ya Yang kedua Yang kedua adalah Karena kalau kalian belajar di rumah Maka ini lebih mudah Kalian Ambil HP Nah Pinjem Bunda pinjem HPnya ya Saya mau cari kata ini Di mbak Google Nah Ketik Habis ketik Google Terus ketik Misalnya Kata tumbuh Tumbuh Arti kata tumbuh Kamu ketik itu Terus klik Nah nanti akan keluar Apa arti kata tumbuh itu? Itu cara praktis kita belajar di rumah Tapi sebenarnya yang diinginkan ustada disini Adalah kalian mencari arti kata itu Di dalam kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan ini ada di perpustakaan Nah nanti insya Allah kalau kalian sudah masuk sekolah Akan ustada ajak ke perpustakaan Ustada tunjukkan yang namanya kamus itu bagaimana Bentuknya itu bagaimana Ya Oke lanjut Disini ada Menuliskan kosa kata pada percakapan Menuliskan kosa kata pada percakapan Nah ini Ini Menuliskan kosa kata pada percakapan ini Maksudnya apa? Setelah kamu tahu arti kata tersebut Kamu dapat menulis kalimat Dengan kata tersebut Atau kamu dapat mengisi kalimat yang belum selesai Dengan kata tersebut Kamu dapat mengisi kata tersebut Dalam kalimat rumpang Atau paragraf rumpang Apa itu rumpang? Belum selesai Jadi kamu yang menyelesaikan dengan mengisi kata-kata tersebut Ya Oke Sekarang kita coba ya Coba tiga materi dalam satu masalah Ada mutu disini ya Kebersihan adalah sebagian dari iman Ada mutunya Jadi kalian di masa pandemi Jangan lupa Selalu sering cuci tangan Ya Selalu sering cuci tangan Kalau keluar pakai masker Dan jaga jarak Tangan duka-duka Jaga jarak Oke ya Kita lanjutkan Nah ini materi dalam soal Materi tersebut kita terapkan dalam soal Coba perhatikan Ini ada teks ya Ini teks bacaan Ini namanya teks ya anak-anak Teks bacaan Teks bacaan ini ada dua paragraf Apa sih paragraf itu? Nah kata baru bagi kalian ya Paragraf atau alimia Apakah itu? Paragraf atau alimia itu adalah Ini Saya tunjukkan ya Nah ini Pandang-pandang ini Ahmad Kata Ahmad Sampai kata pisang Ini satu paragraf Ahmad Sampai kata pisang Ini namanya satu paragraf Atau satu alimia Ahmad Sampai manis Ini juga satu paragraf Ya Satu paragraf Jadi Teks ini ada dua paragraf Oke ya Sudah paham? Alhamdulillah Sekarang kita lihat Kita lihat di bawah ini Ya Ustada bacakan dulu Ustada bacakan Kemudian Kita Artikan Arti kata ini ya Saya Oke ya Oke ya Kita Artikan ya Nah Ustada baca kamu yang dengarkan Maaf ya ada yang lewat tadi Kita bacakan ya Ahmad berkunjung ke rumah Paman di desa Paman memiliki kebun pisang yang sangat luas Pisang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas Paman menanam berbagai macam jenis pisang Ahmad melihat beberapa warna dari buah pisang di kebun Paman Ada yang berwarna hijau, merah, dan ungu Salah satu pisang yang berwarna hijau disebut pisang Ambon Ahmad mencoba makan buah tersebut dan rasanya manis Nah Di dalam teks ini ada beberapa kata yang perlu kalian baris bawahi Contohnya disini ada yang namanya berkembang biak Ada yang namanya tunas Nah ini adalah kata-kata yang sulit Yang perlu kalian cari artinya Kemudian ada kata pisang Ambon Ada kata pisang Ambon Ini juga kata sulit yang perlu kalian Kalian perhatikan dan kalian cari artinya Ya artinya disini anak-anak Nah ini sudah dicari usada ya Ini sudah dicari usada Berkembang biak artinya bertambah banyak Tunas artinya bakal tanaman Bakal itu yang akan menjadi tanaman Pisang Ambon nama jenis buah pisang Ya Oke Sekarang coba kita perhatikan Kita sudah menemukan kosa kata Kita sudah menemukan artinya Kemudian kita masukkan ini ke dalam teks percakapan Ya Kita masukkan kata ini ke dalam teks percakapan Oke Nah Coba lihat teks percakapannya Nah disini ada teks percakapan Nah ini kata berkembang biak Ditaruh disini ya Kata berkembang biak Ditaruh disini Kemudian Ada kata tunas Ditaruh disini Ya Ada kata pisang Ambon Nah pisang Ambon disini Ya anak-anak ya Yang perlu diperhatikan pada teks percakapan ini Ada ilmunya ini Ada ilmunya ini Ada lubasanya Pertama apa Coba perhatikan ini teks Namanya teks narasi Apa teks narasi itu Teks Yang Menceritakan pengalaman Itu teks narasi Teks cerita pengalaman Ya Itu namanya teks narasi Sedangkan ini teks percakapan Ada perbedaannya sayang Kalau teks narasi bentuknya seperti ini ya Ada paragraf Ada paragraf kan Sedangkan teks percakapan Tidak Teks percakapan ada yang berkata Ya ada yang berkata disini Yang berkata itu namanya pelaku Yang berkata itu namanya pelaku Pelakunya Ahmad Paman Pelakunya Ahmad dan Paman Nah kemudian disini ada yang namanya ini Ada yang namanya apa ini Tanda petik Ya tanda petik Ya tanda petik Ada namanya tanda petik Ya ini tanda petik Nah ini Ini ilmu ini ya Kalau dalam percakapan Maka harus dikasih tanda petik Seperti ini ya Baik di depan maupun di belakang Ustazah ini kok anda ada ini Ini Ustazah lu banget Kasih tanda petik ya Ini baik di depan maupun di belakang Ada tanda petiknya Ya Ini namanya teks percakapan Perbedaannya dengan teks narasi Ya ini bentuknya Ya Nah teks narasi ini bisa dipindah Menjadi teks percakapan Ya seperti ini bentuknya Coba kamu lihat isinya kan sama Isi teks narasi ini adalah tentang Ahmad Berkunjung ke rumah paman di desa Ya di sana dia melihat kebun pisang Ini juga sama teks percakapannya Ahmad berkunjung ke desa Dan bertanya tentang tumbuhan pisang Nah oke sudah paham Kalau tidak paham Bisa ditanyakan ke bundanya Atau kepada wali kelas masing-masing Sampai disini dulu ya materi yang pertama Nah sebelum masuk ke materi kedua Kita Kita Berjanyi dulu Janyi apa yuk Kita bernyanyi dulu Janyi apa Cicak-cicak di dinding Kemarin kan sudah dikasih ustadarizki Matahari cicak-cicak di dinding ya Kita nyanyi bersama ya Cicak-cicak di dinding ya Sesuai iramanya Irama Kemarin apa itu irama yuk Irama itu apa kemarin Irama adalah panjang pendeknya bunyi Nah ringkasnya gitu Irama adalah panjang pendek bunyi Nah Irama ini Antara Baris pertama Dengan baris kedua Atau baris kedua Dan empat Kalau rasanya Irama nya kok sama Itu namanya Pola i Nama Ada yang sama ada yang berbeda Namanya Pola i Nama Kemarin sudah dipelajari kan Oke Kita praktek Nyanyi ya Mulai ya Satu Dua Tiga Cicak-cicak di dinding Diam-diam merayap Datang seekor nyamuk Hap Lalu dimakan Dimakan apa? Ditangkap Ya dimakan Dan dimasukkan di mulut ya Kalau ditangkap kan Ditangkap dengan tangan Ya Sekali lagi ya Yuk Satu Dua Tiga Cicak-cicak di dinding Diam-diam merayap Datang seekor nyamuk Lalu Lalu Ditangkap Lalu Ditangkap Lalu Dimakan Ya sudah ya Berkaitan dengan Lagu cicak-cicak di dinding Nanti ada tes praktek Menyanyi lagu Menyanyi dan menari ya Nanti setelah Kita praktek Jadi satu ya Ya anak-anak Sekarang Kita pindah ke Ke Materi kedua Nah ini Materi kedua adalah sub tema 2 Tentang apa? Tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia Tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia Kadanya masih tetap Tiga titik empat dan empat titik empat Apa saja yang dibahas anak-anak? Yang dibahas adalah Laporan hasil pengamatan Menyajikan data laporan pengamatan dalam taben Dan membuat laporan pertumbuhan makhluk hidup berdasarkan gambat Ya Sekarang kita satu-satu ya Laporan hasil pengamatan Kita lihat Laporan hasil pengamatan Itu bisa berubah narasi seperti ini ya Ini namanya narasi ya Bisa berubah seperti ini Ini namanya tabel Bisa berubah seperti ini Namanya gambar Ini namanya gambar Laporan pengamatan bupa gambar Nah kita akan bahas satu-satu ya Mulai dari laporan narasi Kita bahas satu-satu Nah perhatikan laporan ini Ini ada asma Asma itu berlibur di dasar nenek Asma itu mengawasi Mengawasi di sana Dia mengawasi dengan seksama Mengawakan pengamatan di sana Nah tugas kamu membaca Dari bacaan ini kamu amati Kamu amati disitu Makhluk apa saja Makhluk hidup apa saja yang ada dalam teks ini Diamati Karena kita mengamati tentang Ciri-ciri makhluk hidup kan Nah maka kita harus tahu Masuk hidup apa saja yang ada dalam teks ini Kemudian kita sebutkan ciri-cirinya Kita sebutkan kondisinya Namanya laporan ya Oke perhatikan ini anak-anak Coba diperhatikan Ini ada teks Laporan Berupa teks narasi ya Di sini Teks narasi ini Berupa Narasi pengalaman Cerita pengalaman Coba diperhatikan Ustada baca kamu simak ya Ustada baca kamu simak Asma berlibur di desa nenek Nenek punya sawah yang ditanami padi Padi nenek tumbuh subur Asma senang melihat tanaman padi Yang buahnya sudah mulai menguning Di sawah nenek asma Melihat burung yang kadang terbang rendah Tidak makan bulir-bulir padi Tapi sering gagal Karena diusir oleh orang-orangan yang Dugerakkan Kata nenek Di dalam tanah sawah Banyak kita temui cacing yang bermanfaat Untuk mengemburkan tanah Ada juga tikus yang sering merugikan petani Dengan memakan tanaman padi Di sana asma Juga melihat banyak keung emas Yang berkembang biak Dengan cara bertelur Coba kamu amati ya Dari teks bacaan ini Ada berapa paragraf anak-anak? Kan sudah dapat pengetahuan dari Ustada Apa itu paragraf? Apa itu Alinia? Ada berapa paragraf? Iya pintar Ada dua paragraf ya Satu Dua Ada dua paragraf Ini paragraf pertama Kita amati ya Dan sekarang kita amati Ada berapa macam makhluk hidup di sini Di paragraf satu Kita kan mengamati tentang ciri-ciri makhluk hidup Ada berapa makhluk hidup? Asma Asma itu apa? Asma makhluk hidup Asma adalah makhluk hidup Nenek, tapi nenek tidak ada di sini ya Hanya namanya saja Padi Padi juga makhluk hidup Apalagi? Apalagi? Apalagi selain padi? Burung Burung Orang-orang bukan makhluk hidup Dia semacam boneka untuk menakuti burung Bila tidak memakan Padi Padi itu Oke Jadi ada berapa lagi? Asma Manusia Padi Tanaman Burung Hewan Ada tiga makhluk hidup ya Yang kita amati di sini Dan punya ciri-ciri Ciri-ciri makhluk hidup Yang paragraf kedua Nenek ini Bukan Maksudnya di sini Nenek tidak hadir ya Hanya kata nenek Nenek tidak hadir di sini Ada ini Cacing Nah Cacing Kemudian Petani Petani juga ini Tidak ada Tidak ada di sini Hanya namanya saja Kemudian Tanaman padi Asma Ada lagi asma Kemudian keong emas Nah Kita mengamati Kita mengamati asma Tidak perlu sebut lagi ya Karena sudah ada di paragraf satu Apa yang baru? Cacing Dan Keong Emas Jadi di sawah itu Di lingkungan sawah itu Ada asma Ada padi Ada Ada burung Ada cacing Ada keong Emas Oke Ini Namanya Laporan Pengamatan Nah Dari teks ini Akan kita laporkan Bisa dalam bentuk tabel Nah Ini pengamatan dalam bentuk tabel Coba dilihat Ini pengamatan dalam bentuk tabel Ya Perhatikan ini ya Ini Ada padi Ini cuma Ustazah ngasih contoh dua saja Ada padi Ada keong emas Jenisnya Padi itu tumbuhan Keong emas itu he Hewan Ciri-cirinya Padi itu Daunya panjang Dan berbuang Hewan itu Punya tempurung Hewan apa keong emas itu Punya tempurung Nah Habitat Habitat itu tempat hidup Tempat hidupnya padi di sawah Tempat hidupnya keong emas di sawah berair Kalau enggak berair dia enggak mau Ya Karena keong emas itu Jenang tempat yang Agak-agak berair Keadaannya bagaimana Nah Keadaannya Sawah di sini Padinya subur Dalam pengamatan subur Ada kata subur kan tadi Nah Kemudian Keongnya bagaimana keadaannya di situ Ada kata banyak kan di tes tadi Keadaannya banyak keong Oke Ini namanya laporan pengamatan dalam bentuk Tak B Oke kita lanjutkan ya Nah Ini laporan pengamatan berupa gambar Pertumbuhan padi Ya Ini laporan pengamatan berupa gambar Pertumbuhan padi Coba diperhatikan Ya Perhatikan ini ya Ini padi tadinya awalnya biji 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 lama-lama Dalam Waktu 21 hari Ya 21 hari ini Dia Berkembang menjadi Tunas Habis biji tunas Akhirnya ketika waktu 45 hari Dia berkembang menjadi Padi muda Yang belum ada buahnya Masih daun tapi sudah bertinggi Ketika utuhnya 55 hari Nah Masa yang belum tumbuh buah ini Belum ada buahnya ini Namanya masa vegetatif ya Nanti Kalian ketahui di kelas 4 Vegetatif ya Nah Sedangkan ini Sudah ada buahnya Tapi masih kecil-kecil Masih muda Semua 55 hari Semakin lama Karena dikasih makan Makannya apa Pupuk Disiram dengan air Maka tumbuh sebur padinya Dijaga dari serangan hama Hama patani Nah ini buahnya semakin besar Buahnya besar-besar Tapi masih hijau Belum menguning Masih hijau Nah ketika Berumur 100 lebih Berumur 100 lebih Nah ini padi ini Berwarna kuning Berwarna kuning Dan gemuk-gemuk Sehingga padinya banyak Yang tunduk Nah Di dalam peribahasa Ada kata gini Padi itu Kita belajar Seperti padi Ilmunya padi Semakin berisi Padi itu kalau berisi Semakin merun Merunduk Itu ada peribahasa Seperti itu Apa artinya Semakin berisi Orang semakin Banyak ilmunya itu Semakin Tawaduk Tawaduk itu apa Tendah hati Tidak sombong malahan Nah kamu juga begitu Meskipun kamu pandai Kamu tidak boleh Sombong Seperti padi Meskipun dia berisi Ya Dia tidak pernah Tegak berdiri begini Dia pasti merunduk Gini ya Karena saking berisinya Oke Nah ini Basa generatif Basa yang berbuah Namanya ya Oke nah Nah ini Gambar ini Adalah Laporan pengamatan Berupa gambar Pertumbuhan Padi Nah Laporan tadi Berupa tabel Berupa tanaman padi Maupun Teks narasi tadi Dilaporkan kembali Dalam bentuk Teks laporan Pertumbuhan Dan perkembangan Padi Nah Nanti kamu Membuat Seperti ini anak-anak ya Membuat Laporan seperti ini Teks laporan Pertumbuhan Dan perkembangan padi Nanti ada teks laporan Bisa Hasil teks itu Berupa Narasi tadi Kemudian Berupa tabel Berupa gambar Nah kamu melaporkan Dalam bentuk seperti ini Ya Nah Bagaimana caranya Petani Menanam padi Bibit Menanam bibit padi Di sawah Nah Yang gambar Teks tadi lah gambar Nah Kemudian pak tani Rajin memberi pupuk Pada tanaman Padinya Dan mengairi sawahnya Bibit padi Tumbuh menjadi tunas Lalu Semakin hari Tumbuh subur Ketika hari ke-100 Pak tani Siap remanen padinya Yang berdua besar Dan banyak Iya Ini ada kosa kata Kamu bisa menaruh kosa kata Bibit padi Bisa menaruh kosa kata Kuku Bisa menaruh kosa kata Mengairi Bisa menggunakan kosa kata Tunas Memanen Dan berbu Wah Oke Sampai disini anak-anak ya Kalau ada yang perlu ditanyakan Tanyakan Nanti tanya pada Bunda Ayah Atau pada wali kelasnya masing-masing ya Oke Tugasnya juga terserah ke wali kelasnya masing-masing ya Nanti tugas Dishare sama wali kelas masing-masing Kalau ada yang sulit tanya ke wali kelas masing-masing ya Oke Kita akhiri pertemuan kita hari ini Dengan bacaan Handalan Istifat dulu Astaghfirullah 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 Dan Alhamdulillah Hirobin Alami Kita tutup dengan doa penutup majlis Subhanaka wabihandik Asadu ala ilah ilah anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum anak-anak Sampai jumpa nunggu depan ya Atau pertemuan ke depan ya Waalaikum